Welcome to my channel at Dr. Mads. Ya, di video kali ini saya akan bahas untuk kelanjutan dari hari sebelumnya tentang EFT, Emotional Freedom Technique. Oke, sebelumnya, sudah pada dilihat belum dari video yang sebelumnya? Bagi yang baru pertama kali, coba cek dari video yang pertama ya. Di video ini, sekarang saya udah banyak membahas tentang teknik terapi dengan menggunakan EFT atau Emotional Freedom Technique. Nah, sebelumnya perkenalkan, namun saya lalu dengan Dr. Mads, saya adalah owner dari Dr. Mads Clinic, Dr. Mads Skincare, dan For Men Skincare. Yang di video ini, saya gak bahas banyak tentang kecantikan, tapi saya banyak bahas tentang mental health. Terutama, di sini dalam 30 Days Self-Healing Program. 30 hari Self-Healing Program. Pertanyaannya adalah, kok kenapa ya? Saya membahas tentang hal ini, karena memang ini dari kasus nyata yang saya temukan sehari-hari di klinik saya, bahwa ternyata, pasien-pasien dengan estetik, itu ada sebuah masalah dalam psikosomatisnya. Karena itu, saya membuat video ini memang khususnya untuk pasien-pasien saya, untuk tim saya juga, dan umumnya untuk teman-teman yang sekarang sedang menonton Youtube. Seperti di sini. Jadi, jangan skip video ini, dan ikuti dari video yang sebelumnya, karena ini merupakan sambung-menyambung dari satu sama lainnya. Karena sekarang, kalau gak salah, ini di video ke-13 ya. Kemarin ke-11, ke-12, sekarang ke-13. Jadi, teman-teman, perhatikan dari video yang sebelumnya, karena semuanya beruntut. Nah, sekarang sudah masuk kepada minggu ke-2, di mana minggu ke-2 ini adalah sudah masuk kepada foundation therapy, basic therapy. Video sebelumnya membahas tentang pengertian apa itu emotional freedom technique, bagaimana polanya, dan saya masuk lebih dalam lagi terhadap teknik EFT ini, yang sebenarnya, kalau secara pelatihan workshop itu, saya ikuti itu ada 3 level, level basic, intermediate, sampai advanced. Tapi sekarang, saya kasih shortcut yang sederhananya saja, dan teman-teman bisa langsung praktekan langsung setelah menonton video ini. Di video ini, saya akan banyak bahas tentang EFT secara mendalam. Saya coba review dulu ya. Teman-teman mungkin tahu kenapa saya menggunakan EFT, karena ini adalah cara yang mudah, simple, tapi efektif. Bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, EFT ini adalah membuka blokade ketika ada sumbatan. Karena yang namanya luka batin, rasa kesel, kecewa, sedih, amarah-amarah, emosi negatif, itu akan membuat sumbatan pada channel energi kita. Sehingga, pada saat terjadi sumbatan tersebut, maka yang terjadi, itu akan menjadi kondisi gangguan sakit fisiknya. Walaupun diawali oleh mental, biasanya ada secara otomatis, biasanya ada gangguan juga secara fisiknya. Dan itu sebaliknya, karena jiwa dan badan kita itu menyatu. Pada saat kita sakit, secara otomatis dalam jangka yang panjang, maka akan terjadi juga orang-orang dengan gangguan mental. Contoh, saat masa COVID kemarin. Pada saat orang itu harus di rumah, nggak bisa kemana-mana, sudah sakit kena COVID. Yang paling berat bukan COVID-nya, tapi after COVID-nya dan gangguan mental health after COVID-nya. Kenapa itu yang jadi masalah? Karena itu, tubuh dan jiwa adalah satu. Demikian sebaliknya. Pada saat orang mengalami kondisi yang stres, kalau di estetik, itu adalah flag hitam bertambah banyak, karena faktor stresor, jerawat bertambah banyak, karena faktor meradang yang bertambah. Dan ternyata, penelitian juga mengatakan bahwa, pada stres yang berkepanjangan, ternyata akan mengakibatkan gangguan pada mikrobium kita di pencernaan. Yang padahal 80%, 80% gangguan imunitas pada sistem pencernaan kita, itu adalah sumber utama semua masalah. Karena itu, tubuh dan jiwa kita adalah satu, tidak bisa dipisahkan. EFT inilah yang merupakan sebuah pengobatan yang sederhana, simple, efektif, yang bisa membantu, yang dapat membantu menyembuhkan penyakit mental dan fisik secara sekaligus. Oke, saya review bagaimana caranya? Sederhana. Fase pertama adalah teman-teman melakukan fase namanya setup. Kunci utama EFT di sini adalah keberhasilan teman-teman mengakses, bagaimana teman-teman bisa mengakses rasa yang sebelumnya kerasa. Contoh, misal saya gagap tidak percaya diri, saat itu perasaan yang muncul adalah malu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kemudian akses peristiwa masa lalunya. Bayangkan dengan sangat jelas. Nah, di video ini adalah bagaimana saya membantu teman-teman untuk bisa mengakses lebih dalam dengan cara mengaktifkan panca indera Anda. Bayangkan dengan sangat jelas kejadiannya, rasakan dengan sangat jelas bagaimana rasanya saat itu. Dan dengarkan jika memang ada sesuatu hal yang Anda dengar pada saat kejadian di masa itu. Dengan cara menekan short spot di sini. Short spot di sini adalah teman-teman bisa fokus pada titik tersebut dan membayangkan perasaan peristiwa tersebut. Kemudian setelah itu, teman-teman menggunakan kalimat ajarik. Kalimat yang pertama adalah, walaupun saat ini saya merasa tidak percaya diri karena gagal. Karena perasaan malu pada saat masa lalu tersebut. Saya ikhlas menerimanya dan saya pelasrahkan semuanya pertolonganmu, ya Allah. Habis baris ini, kita mau tune in dengan di sini, di kartu top yang ini. Titik yang saya ajarkan tidak banyak, tapi adalah titik-titik yang efektif dan efisien yang kalau digunakan itu sudah sangat luar biasa pada saat konsisten. Ya, hamba ihlas, hamba pasraya Allah. Kemudian kita mau tapping pada titik-titik yang pertama di sini, hamba ihlas, hamba pasraya Allah. Hamba ihlas, hamba pasraya Allah. Hamba ihlas, saya menerima semua rasa tidak percaya diri ini, rasa ketakutan, rasa malu ini. Dan saya serahkan semuanya hanya padamu, ya Allah. Ya, teman-teman lakukan putaran. Bisa dua, tiga kali, sampai empat kali. Seperti itu terus. Hamba ihlas, hamba pasraya Allah. Hamba ihlas, hamba pasraya Allah. Hamba ihlas, hamba pasraya Allah. Kemudian tarik nafas. Terima kasih Allah, terima kasih. Tarik nafas lagi. Terima kasih, terima kasih Allah. Seperti itu dia. Nah, teman-teman bisa melakukan putaran tersebut. Tapi ini jadi masih level di awal ya. Masih belum deep banget. Sebenarnya kalau deep itu, teman-teman benar-benar pada saat mengakses memorinya, merasakan dengan sangat jelas. Nah, di video ini saya akan bahas tentang kunci utama keberhasilan terapi adalah bagaimana teman-teman mengakses hal tersebut dan bagaimana teman-teman apakah sudah menerima masalahnya dan sadar bahwa dalam masalah dan teman-teman melepaskan. Terkadang, ada orang yang dia itu gak mau lepas dalam masalahnya. Kenapa? Karena dia itu gak rela untuk lepas masalahnya. Kok bisa ya? Betul. Dalam sebuah teori psikodinamika ada tujuh. Salah satu penyebab kenapa terjadi sebuah gangguan mental. Salah satunya adalah secondary gene. Maksudnya apa dok? Maksudnya adalah orang tersebut ternyata mendapatkan keuntungan lain pada saat dia dapat masalah contoh. Ada orang yang kerjanya ngeluh, terus sakit, terus ternyata ketika dia mengeluh dan sakit, dia mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya. Dia mendapatkan hadiah mungkin, dia mendapatkan perhatian yang dulu mungkin suaminya gak perhatian atau istrinya gak perhatian. Itulah secondary gene. Dan jiwanya, badannya tuh takut. Kalau ternyata sembuh, dia gak mendapatkan hal ini. Itu namanya secondary gene. Jadi, Anda hanya bisa mengelisikan masalah Anda pada saat-saat Anda sadar bahwa Anda masalah, Anda menghadapinya. Kedua, Anda mengambil langkah bahwa Anda siap 100% bertanggung jawab atas masalahnya. Dan yang ketiga adalah Anda siap untuk melepaskannya. Karena ketika Anda tidak siap untuk melepaskannya, sama juga Anda tidak pernah bisa untuk lepas dari masalahnya. Salam sejahtera, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa masuk ke channel telegram untuk mendapatkan info-info lebih lanjut terhadap program 30 days program ini. Dan juga nanti bakal ada zoom khusus bagi teman-teman yang memang sudah masuk ke grup telegram. Thank you. Terima kasih telah menonton!